Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Ruhai Ini baru pecinta tercinta RBR Subhanallah Jawab salamnya oke Hadir di pengajiannya oke Dangdutannya Jai pongan Sholat ngaji Gak sholat gak ngaji Goblog Oke baik Subhanallah Kali lagi Kali lagi Ketepan ke depan Ibu gak dia keharap Iki mahal ya Dundang RBR 2.5 juta Dua juta sengah Kuabeh dua juta sengah Geng kueh kueh Yang hadir lumayan ini kalau dihitung semua yang hadir seribu lebih Gantinya MJT yang ini sekarang Itu mamang ngespaya aja Mamang Mamang ustad MJT mamang Pernah mamang KMJ Mang jaya Yoh Yoh Habibi Gaya pernah Uwa Habibi Pernah Uwa Wah Habibi Sekebal Tidak ngobrol Uwa di Jerman Subhanallah Kali lagi Biar kita kompak Yang hidir kan banyak Kalau kita hitung Yang hadir lebih dari seribu Hitung KB jengkacang-kacang Ini tanggal caut Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Mantap Kita berdoa dan berharap Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir Calon ahli surga Amin Uwa 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 kenceng Dan nyebut amin Ini kan yang ngomong Namanya amin Subhanallah Tapi disebut Ustadz Jablay Dicesoka Berengsek Ah Duga teing Ada apa dengan Jablay Coba kalau kita pikir Ustadz Jablay Yang hadir apaan Nuh hadirnya Jablay Apalah arti sebuah nama Udah biarin Disebut Ustadz Jablay Nubut indik sholat Tek ngaji Betul Daripada disebut Ustadz Bodrek Nyak bodohnya Ih gila Bodrek masih Mendingan Ketiwang Bodrek Nye bodoh Nye torek Nye teboga Ih gila Subhanallah Mudah-mudahan Sekali lagi Kita semua Calon ahli surga Amin Daek Jadi halis surga Daek Daek Loba duit Daek Kawin Daek Udah ditanya Ketika Ruhan Ruhai Subhanallah Udah gak biasa Pake beginian nih Artis biasa muter Subhanallah Geser Geser Panitia geser Ini ulang tahun RBR Ini luar biasa nih Nah kalau radio RBR Kalau Ustadz PBR Tau PBR Pemburu berkat Nah gitu Bener ceng Mantap Bener Ngeskolot gitu ya cengan Baik Subhanallah Jager Diajak kawin di mas Siap baik Siap kawin di mas Siap Boga duit Nah Gila Laguan kawin di teboga duit Lagunya seperti ini Tung keripit Ah hai tulang bawang Munyandung teboga duit Pemajikan ngajak perang Teng trong teng Teng trong teng Aha Jablai Pembukaan Pemanasan Wala kangaji Kedeng neraka kabeh gue Modar gue Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Ini kurang jelas Mulai pakai hulu Kurang jelas Ya begini mantep Dengar tukang obat Maka ya tak Bismillahirrahmanirrahim Tuh keren suaranya Alhamdulillah Alhamdulillah Allatih Qala Fikitabihi Al-Karim Subhanal Lati Asra Bi'antihi Layla Minal Masjid Al-Haram Ilal Masjid Aqsa Allatih Barakhna Hawla Al-Ayah Walijalika Kala Wa man A'radu An Fikri Fa Inla Lahu Ma'ishatan Tonka Mantap Begitu ayat Al-Quran Dibacakan Sambut kita serentak Sebut Allah Allah Satu kali sebut Allah Sepuluh kali kebaikan Dari Allah Amin Amin Ya Rabbah Ya Allah Gak kalah sama Kori tadi Pernah duet langsung Sama Jaharun Alhamdulillah Sagurusail Molong Laha ganggu Begitu ayat Al-Quran Dibaca Kita sambut dengan zikir Allah Dapat pahala Kenapa Lafad Allah Itu Laftul Jalalah Kulu Laftin Lahu Laftul Jalalah Fahuwa Zikrun Setiap lafad Yang mengandung lafad Allah Di dalamnya Itu zikir Indah syari Kulama Kasura Lafzu Kasura Ajru Makin banyak Kita lafadkan Kalimat zikir Makin banyak Kita dapat pahala Insya Allah Subhanallah Ternyata Allah Allah Doang Lobamunan Ganjaran Masya Allah Kita lihat Belakang Ulama Salaf Soleh dulu Kiyai Kiyai Bahula Wiri dadan Tejauh Tindalapad Allah Ngan Allah Allah Doang Kiyai Sampai Jadi Torekat Naksaban Allah 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 Darah Yang mengalir Napas Yang keluar Itu Salafan Allah Allah Kiyai Anung Wiri Lapad Allah Pemajikan Opat Mantap Subhanallah Kijam lagi berapa Baru atuk SMS doang Yang lejur ribut Baik Subhanallah Padahal Kemarin kemarin Mak Istri Durumah Emang pengen Kawin lagi Emang Neng Siap 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 Kabur Berengsek Aleku Ojek Ustadz Subhanallah Itulah Hebatnya Kita sebut Allah Makanya Kita semua Ingat Allah Betul Di pasar Ingat Allah Di sekolah Ingat Allah Di kantor Apalagi Di studio Ingat Allah Insya Allah Luar biasa Kita sebut Allah Dapat Mahala Ketimbang Kita sebut Tuhan Mal menengah Jaran Sebut Tuhan Mah Satu kali Sebut Tuhan Oh Ganjaran Dua kali Tiga kali Empat kali Bahkan Tujuh kali Nyebut Tuhan Ananya Kek Coba Cajal Tuhan 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 Jadi juri Jadi tudah Kalau sudah hantu Penampakan Akan ada Kalau penampakan Uka Itu penampakannya Uka 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 apaan Ustadz Uka 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 Anak Uka Utang Uka Ular Terakhir Uka Acut Itu Terakhir Finishing Uka Acut Gila Makanya Uka Uka Pecinta RBR Jangan Ditinggalin Sunnah Seminggu Dua Kali Apalagi Bulan Ini Bulan Syaban Rewah Itu Afzal Satu Kali Kita Uka Uka Allah Balas 700 Kali Uka Uka Yang Punya Bini Edudah Malah Bomong Jangan Mange Istri Jangan Ditinggal Sunnah Seminggu Dua Kali Malam Jumat Sama Malam Senin Subhanallah Mantap Apalagi Ini Bulan Bulan Syaban Bulan Rewah Makanya Di Menau Gak Ini Di RBR Subhanallah Banyak Anak Kecil Orang Sini Rajin Uka Uka Alhamdul Itu Sebenarnya Seminggu Dua Kali Abdul Tiap Malam Itu Baru Ustaz Jabai Gak Maunya Begitu Mokonon Mokonon Subhanallah Kata Bulesok Macem-macem Emang Ngapain Bu Pan Laki Aing Manges Ngedrop Laki Aing Manges Ngedrop Hese Dicas 2.2 Puting Dede Aktif Emang HP Cian Tetap Ibu Walaupun Laki Kita Udah Ngedrop Kalau Bahasa Kita Mempong Pet Untuk Hompong Barang Lepet Yang Namanya Laki Kita Itu Nggak Boleh Kita Tinggalin Apalagi Kita Hianatin Betul Nggak Boleh Haram Seorang istri Tinggalin Tempat Tidur Suami Walaupun Lakinya Itu Udah Ngedrop Nggak Boleh Lihat Kebelakang Dulu Kan Suami Kita Hebat Suami Suami Gagak Gagak Sekarang Aja Kan Begitu Dulu Suami Kita Wah Mantap Subhanallah Terus Biar rumah tangga Kita Dari mulai Nol Sampai Terus Sampai Tua Sampai Sakinah Hidup rumah tangga Kita Sakinah Sampai Sakinah Sana Jangan Aki-aki Jangan Terdengar Lagunya Cik Ibu Ibu Tidak Eh Bapak Siap S Di luar Hakan Renggit Jauh Artian Jangan Bilang Begitu Suami Kita Adalah Suami Kita Betul Asya Allah Jagalah Suami Jangan Kau Hianati Marahnya Suami Murkanya Ilahi Amin Ya Rabat Jagalah Suami Jangan Kau Sakiti Ridonya Suami Ridonya Ilahi Amin Derobar Bila Suami Kawin Lagi Ibu Ibu Jangan Bersedih Walaupun Ditinggal Pergi Ibu Ikhlaskan Hati Pergi Tuh Mun Salaki Hayang Nyandung Neng Kedih Ibu Mun Salaki Hayang Nyandung Wayah Nak Kudu Diduk Piduhanku Kasobaran Surga Bakal Kasorangan Jadi gak enak Ibu Ibu Tenang Bu Nyantai Balasannya Buat Ibu Ibu Sama Laki Juga Begitu Gak Boleh Nih Ngalin Tempat Tidur Istri Apapun Keadaannya Istri Urang Betul Apapun Keadaannya Dia Seperti Apa Ya Pamajikan Urang Itulah Nasib Urang Jodoh Urang Seperti Itu Kadang Kita Pacaran Orang Jauh Eh Jodohnya Belakang Rumah Kan Uplak Ya Uplak Mulu Pacaran Kata Allah Jodoh Disana Di Palembang Subhanallah Gara-gara Jualan Cilok Sana Jadi Kawin Seperong Palembang Itu Urusan Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Istri Kita Jangan Sampai Kita Hianati Doakan Istri Kita Mudah-mudahan Berkah Amin Ya Raba Jagalah Istri Jangan Kau Sakiti Bahagianya Istri Senyumnya Bidadari Bila Istri Marah Marah Bila Istri Marah Marah Suami Janganlah Gundah Kasih Duit Warna Merah Istri Akan Senyum Indah Mantap Peruhai Begitu Emang Begitu Istri Mah Begitu Giliran Dikasih Duit Mantap Dia bilang Coba Duit Monyong Tisuk Monyong Enak Dia punya Studio Ngomong Rocak Terus Duit Lewat Sudah Lewat Subhanallah Coba Giliran Istri Tidak Punya Duit Pagi Monyong Siang Monyong Ampe Malem Monyong Lakinya Bingung Oh Duit Loh Jangan Monyong Dikasih Duit Kirain Itu Monyong Mau berhenti Ternyata Dia Begitu Dikasih Duit Tetap Monyong Gisi Selaki Ainkun Monyong Baik Gak Sadar Salah Kida Tersadar Ternyata Pemwajikan Angstibahula Monyong Gilain Subhanallah Terus Terus Emang Bermulai Nyantai Ini Tasha Kur Segaligus Isrobairan Kita Banyak Nanti Menerawang Kesana Ke neraka Kesurga Bakal Terjadi Malam Ini Siap Siap Al-Hadis 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 Al-Jannatu Wala'imuha Sa'adu Liman Yusalli Wa'yusallim Wa'yibarik Al-Hadis 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 siap, selalu siap ruhai melembata naon, nangit mikir-mikiran ruhai baik, naon sobar, urusan, sobar ya ruhai, sobar aduh, kumis beracun pantas pemajikan dan nirisan baik aduh, brengsek subhanallah, ruhai oke lah, kalau begitu subhanallah, kita baca salawat dulu biar kita hadiri Rasulullah, hadirkan Rasulullah kita mudah yunawaru binuri Rasul disenari dengan cahaya Rasulullah penampilan kita boleh berbeda, penampilan baju kita boleh berbeda, kawas boleh berbeda, tapi jiwa kita tetap, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah nyok, kita sama-sama baca salawat ini salawat banyak yang dibodib nih salawat sekarang banyak dimodifikasi banyak, ada salawat haddad alwi ada ben wali wali buka ben kebal-kebal ben ustad ini gilaik lewat dulu ada yang mau lewat doang iklan baik subhanallah ada salawat dangdutan JRBR itu ada salawat dangdutan fitamala ada salawat briptu norman kamaru subhanallah ustad gaul nyokho baik ada salawat haddad alwi ya nabi salam semua alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika apa ragu suara nama rada mirip sapi buhay subhanallah subhanallah kita salawatnya salawat ini apa efita malam rahmat salam terlimpah padamu sejahtera semoga bagimu yang ku harap syafaat darimu ya nabi ku apa lagunya ku menangis begitu siapa bu bu siap bu ku menangis menangis ku karnarin ku bersedih sedihku karnarin mau makan teringat mau tidur teringat padamu mau apapun teringat padamu ya nabi ku amin ya rabbal buat rasulullah subhanallah enak lah ininya nih sinyalnya bagus rbr ruhai mulintir belir kena ulu air air unik ini unik subhanallah semua serba unik Allah karim benar-benar ruhai ada lagi salawat ini bin wali mustafilun fa'ilun ukurannya ke sana salatullah salatullah ala taha rasulillah salatullah salatullah salam ala yasin hadidillah Tawasanna Bismillah Wabilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidi lillah Bi ahlil badriya Allah Daripada Lebih baik kita sholat Daripada kita berduaan Nanti bakal dihasut setan Awas jangan dekat-dekatan Kita kan belum ada ikatan Daripada dekat-dekatan Mending kita sholawatan Sholatullah Alat Sholatullah Alayasin Habibillah Bukanku tak mau Denganmu Bukanku tak sayang padamu Tapi aku mau Lihat dulu Setebal apa duitmu Bukanku tak sayang padamu Bukanku tak sayang padamu Bukanku tak sayang padamu Capek yang nangtung Anggal putih Masa Tupajar nak Ketil aku Air air Minum air putih Air putih Air put Air put Air put Nih kalau air putih Sehat Buat minum Masa Allah Namun Caya putih Mang sehat Kena putih Bagus Kena putih Beda dengan susu Susu mau goreng Kena putih Susu mau goreng Kena putih Bagus Madinah Dada Namun susu Kena putih Jambu air Jambu peletok Susu lahir Dipancong Gila air Nah iyalah Susu kan lain Kita bicara susu dulu Ini pengajian bebas Subhanallah Para pecinta RBR di masa jantung Berada Nyantai coy Dengerin nih Susu parawan Yang sesurang Dia kan beda Namun susu parawan Doang uduk Doang bungkus uduk Susu orang lama Doang Doang menengah dadar Gila air Ustaz jawablah Ini undang Mal beneran Iya Subhanallah Allahumma salli Ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Amin Allahumma barik Lanafira jaba Wa sa'abana Wa balikna rabat Wa hasil maqasidana Allahumma salli Ala nuril anwar Wa siril asrar Wa teriakil agiyar Wa miftahi babil yasar Sayyidina muhammad Dinil mukhtar Wa alihil adhar Wa ashabihil akhyar Adada ni'millahi wa ifdalih Wa alhamdulillahi rabbil amin Beres Beres ngasih doaan ma Tinggal balik Berdekat mall aja Sian deh lo Buat marawat sorangan Nidak ngaji Mantep ya Seharusnya tahlil pun begini Tahlil ma Ngapain kita nginyibuk-nyibukin Yang punya rumah Marawat sorangan Bagus Nah gitu Tapi Soibul betheng sedekam Lebih utama Kalau bom Ngomong amplop Nges disiap Nges disiap Nges disiap Udah siap Set rapet Undang-undang ngedadak Ngedadak Nges disiap Udah aneh Undang-undang ngedadak Tiba hulah Undang-undang ngedadak terus Gila air Subhanallah Yang diundang Sebenarnya MZ ini MZ kan udah wafat Kita doakan Allahumma gfirlahu Amin Makanya tadi Rizky Tfair itu Anaknya Siapa? Kikri SMS Ustaz Tad Tolong Dia wakilin ke RBR Di mana Dicuka Oh siap Ini wakilnya MZ ini Subhanallah Ihwan uslim yang dirahmati Allah Yang mulia Soibul beth Keluarga besar RBR Bapak Tamlay dan kru Semuanya RBR Fan NBR Di masa anjung berada Anggota RBR Vanitya Semuanya Subhanallah Kita doakan Dengan Adanya Tasyakur Sekaligus Peringatan Mudah-mudah Allah Angkat Derajat kita semua Masallah Siu naik Nga denga amin Cek malekat Hayang Gila Amin Atum Watab Alhamdulillah Alhamdulillah Ini cilabannya Bereksek Lalu Salat Terawih Anak Sobar Kumis beracun Allahu Akbar Semuanya Allah Allahu Akbar Barat Tempoknya Diuk Baik 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 Gila Aroh Subhanallah Sesemuh Para Ustaz yang hadir MC tadi Luar biasa Ustaz Bahrul Ustaz Bahrul apa? Balul Bahlul Bahlul Intai Bahlul Subhanallah Korinya Internasional Lumayan Alhamdulillah Luar biasa Dapat hadir Kita doakan Mudah-mudahan Semuanya Semuanya hadir Anak muda Para Pecinta RBR Dimana saja Antum berada Ibu-ibu juga dapat hadir Ternyata Ibu-ibu banyak Subhanallah Itu majlis Sampai penuh semua Luar biasa Bayangkan Bikwarin Hadir Pinu Gila Undangan Ternyata Luar biasa Ini lapangan Sampai penuh Oh Subhanallah Ini Gadis-gadis Nyata di belakang Ash Alafiabul Wah Ya inwedan Jukut Jukut KB Subhanallah Ewan muslim Yang dirahmati Allah Kita merah Sebentar ada apa Kita mesti bersyukur Kadat Allah Pertama Dengan adanya RBR Setahun sudah Berlalu RBR Diadakan Tasyakur Atau ultahnya Ulang tahunya ini Sekaligus ulang tahunya Solat Ulang tahunya Solat Ada Rajaban Isra wal mi'raj Nabi besar Muhammad S.A.W. Mudah-mudahan Tahun berikutnya Lebih meriah Amin Kita doakan Keluarga besar RBR Mudah-mudahan Diangkat derajat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai Ada Selogannya seperti ini Ada Jalbul masolih Wadar ulma pasid Itu mesti kita sisipkan Kenapa Jalbul masolih Artinya Supaya orang itu Bisa maslahat Dengan adanya RBR Wadar ulma pasid Supaya kita menghindari Dari sekelah Kemumum sadat Kerusakan Insyaallah Dengan RBR Mudah-mudahan Misinya Mesti kisah ke sana Kita berdoa Mudah-mudahan Sebab wasilah Menuju rida Allah Itu banyak Betul Maka kata Rasulullah Semua Umat-umatku Akan masuk sorga Kita semua Ini calon sorga Ini Anda sholat Nambah gerib doang Ustaz Sorga Mohon pasir baik Sorga Mising di jalan Eh sorga Gila eh Mantan Subhanallah Ustaz pernah jadi Sopir dulu Subhanallah Ternyata umat Rasul Selagi ada Ashadu Iman Ini semua calon sorga Yang perempuan Galak malaki Sorga Semuanya sorga Cuman kalau yang begitu Sebelum masuk sorga Nyantren dulu Di neraka Mampir Cowai mampir Mau Mampir di neraka Mau Subhanallah Numbah abok Numbah abok Kata Rasulullah Walaupun mabok Dia calon sorga Dengan catana Ada iman Betul Dengan setelah Ada iman Dia mampu bertobat Yang mabok itu Masuk sorga Mampir dulu Di neraka Ih Gila iman Kadang-kadang Orang kan Tidak dikasih hidayah Kadang-kadang Tidak sedari kecil Hidayah Terus tidak Ada orang yang Udah umurnya Udah Seperti Kalau main bola Di ibaratkan Udah di kotak finalti Umur Di kotak finalti Tinggal gue cek doang Asuk Namun ibarat waktu Tengah setengah genep Ustaz Ya ngalungit Umur Tapi ke Allah Baru dikasih hidayah Bahwa dia mau Menerima hidayah Tidak sedikit Seperti itu As-sa'id Orang yang mau masuk sorga Udah ada dari sonanya Yang mau neraka Udah ada yang susah Yang berlangsak Yang kaya Yang megah Itu sudah ada dari sonanya Sebelum Allah Ciptakan alam dunia Nasib manusia itu Sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Makanya ada satu kaum Yang protes sama Rasul Sohabat itu Ada protes sama Rasul Rasul Kalau semuanya Sudah ditengguhan Allah Ngapain kita ibadah Ngapain kita berusaha Kan begitu Urang ujung-ujungnya Terserah Allah Ada sahabat yang berjarak Makanya itu keluar dari Ahli sunnah Dia mau tazilah Kom jabariyah Mengatakan begitu Ujung-ujungnya Terserah Allah Ayin sholat Menang Allah Tersolat Menang Ayin ngaji menang Allah Tengajin menang Kupacik Allah Ayin mah Ayin mah Kupacik Allah Ujungnya Kupacik Allah Ayin Nek sholat Nek duduk Kupacik Allah Aliyang begitu Kupacik Allah Tengisang los Gila Ayin Anak Nang tot leho Nang tot Teruk dihapus-hapus Makanya kita jangan begitu Kita ahli sudah Ikuti jejak Rasulullah Yang membawa Agama syaringat Haji Syaringat Solat Syaringat Zakat Syaringat Sedekah Ini syaringat Semuanya syaringat Menuju Hidah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Pecinta Fan RBR Dimana saja berada Kita senantiasa Dalam hidah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Allah Ya Rupiah Terus Oke lah Kalau begitu Jan 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 Pemanasan Tiga-tiga tadi Pemanasan Baik Allah Karim Ikhwan Muslim Yang dirahmati Allah Selanjutnya Ini nilai kebersamaan Luar biasa Ada nilai syaratur rahim Nilai kebersamaan Mudah-mudahan Nilai kebersamaan Jadikan nilai syaratur rahim Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Rasulullah Isra Me'raj Jalan-jalan Dipanggil oleh Allah Dengan ayat Subhanal Lati Asra Bi'antihi Layla Minal Masjil Haram Minal Masjil Aqsa Al-Ayah Itu di tengah jalan Rasulullah melihat Satu penampakan Rasulullah melihat Surga Dengan apa Rasulullah melihat Surga Ya dengan Mujizat Yang diberikan Allah Yakin Kita yakin Begitu Rasulullah melihat Surga Itu Rasulullah Ngomong seperti itu Aku pernah melihat Surga Kata Rasul Di dalamnya ada Sebuah gedu Subhanallah Terbuat dari apa Batacilaban Bukan Minjahabin Terbuat dari Emas Intan Mutiara Terkagum Kagum Melihat Rasulullah Melihat indahnya Surga Bertanya Sama Malaikat Jibril Ya akhi Liman Hadil Manazil Wahai Malaikat Jibril Untuk siapakah Surga beserta Kanikmatan Yang indah ini Kata Malaikat Jibril Muhammad Ini untuk umatmu Muhammad Umatmu Ya Umatmu Umatmu Yang bagaimana Liman Wasolal Arham Untuk umatmu Yang senantiasa Memperat Tali silatur Rahmi Subhanallah Melalui RBR Mudah-mudahan Ini ada nilai Surat Rahmi Ustaz Kita ketemu Dengan Yang ganteng-ganteng ini Ia nu Walaupun hidungnya Kasih Buat Bahaya Ngahadiran Kita Keburu Madi-madi Aca Di bengkel Langsung Subhanallah Ruhai Allah Karim Mudah-mudahan Pertemuan kita ini Senantiasa Merida Allah Subhanallah Lagunya Kan enak Alhamdulillah Wasyukurillah Bersyukur padamu Ya Allah Kau jadikan Kami saudara Indah dalam Kebersamaan Alhamdulillah Wasyukurin Bersyukur Padamu Ya Allah Lagu Menyangbing itu Enakan Cuma lagu RBR Keong racun Mantap Keong racun Jangan sama Sorangan ber Jangan sama Serangan ber Keong racun Mantap Sampai Itu Keong racun Membludak ke kampung-kampung Ibu-ibu pengajian Pakai pakaian Pakai baju Keong racun Mantap Kue Keong racun Kue Ayah dipandai gelang Kue Keong racun Bahasa lainnya itu Kue Jojorong Itu bahasa Bahasa aslinya Kue Jojorong Begitu sampai kemari Kue Keong racun Dicolok ke luar Cahai Tak kue Jojorong Pindah Kaserang Tak kue Jadi Pindah Jadi Ngarana Dipandai gelang Kaserang Jadi Hencet Booy Bahasa Jawana Hencet Booy Atau kami Hencet Booy Tuh Booy Matuh Sek Asup Gila Itu kue Ayo Hencet Booy Pindah Kronjok Itilmengi Kuah Itilmengi Ayo Tukang Ariyung Maka Bang Itilmengi Subhanallah Itu warna Kue Berbeda Ada lagi Dipetir Zengkol Dipetirkan Lamundi Orang Pecak Zengkol Dipetir Malain Rempot Meong Bener Rempet Meong Rempot Meong Di Cisoka Ada kue Sangat Vulgar Jorok Nyebut Gila Yang bikin Ibu Ibu Tapi bapak-bapak yang disebut Kue Kontol Bebek Ayo Jangan Nyalain Orang Serang Orang Kronjok Ternyata Di kita pun Ada kue Kontol Bebek Padahal Ibu-ibu yang bikin Ibu-ibu yang Nadonin Ngapain Bapak-bapak yang disebut Pakai kontol Segala Ibu-ibu yang bikin Jangan pakai kontol Bebek Memek Bebek Gila Subhanallah Makanya kata ulama dijawab Bersama ulama Wadarhim Mana mafi Darihim Ardihim Mana mafi Ardihim Likuli Komin Yatekel Lamu Nabi Setilahim Setiap kaum itu berbicara dengan istilahnya masing-masing Ada gaya dan ada yang berbeda Betul Tidak harus sama Bahasa Sunda pun beda-beda Diurangi Sunda Standar Cisoka Udah dilingit Sudah Itu bahasa Masya Allah Bahasa Nenek Orang Sunda Transisi Kota Besar Lain Kampung Lain Ngelengit Bahasa Sunda Udah dilingit Bahasa Sunda Orang Standar Tapi dirangkas Bahasa Sunda Mantap Kok mau dibadui He Kemana dia Dia itu dibadui Bahasa Eh kemana dia Nanya pemajikan Lain Kemana pemajikan Mangeh pemajikan lain Lain Dia ngomong He Dia mangeh ewe aing He Dia mangeh ewe aing Dia jauh Gue batur He Pan ewe dia Dewi RT Seminggu Gila Artinya Pemajikan Siak Ayah Dima Pemajikan RT Ngendong Seminggu Begitu Ima lain He Pan ewe dia Dewi RT Seminggu Gila Subhanallah Itu bahasa Makanya Ulam Manga salah Manali Malogota Komin Sali Memakrim Barang siapa Yang mengerti Bahasanya Satu kaum Doakan Dia akan Selamat Dari tipu Daya Kaum Itu sendiri Subhanallah Alhamdulillah Nilai Kebersamaan Ternyata Disediakan Surga Oleh Allah Subhanallah Kita Memperat Tali Satu Rahim Ustaz Sama Preman Ini Preman Preman Soleh Malam ini Amin Preman Soleh Subhanallah Tidak Menutup Kemungkinan Yang Preman Masuk Surga Yang Ustaz Masuk Meraka Nah Uzubillah Min Sebab Hidayah Itu Allah Yang Punya Mantap Itu Ayat Al-Quran Indah Al-Baqarah 227 Ketika Allah Turunkan Mulai Melaikah Cebril Turunkan Sama Rasulullah Orang Anak Ikut Tetap Ingat Sampai Muhammad Hidayah Dan Akad Tetapi Allah Akan Berikan Hidayah Kepada Manusia Allah Kehendaki Mudah Mudahan Kita Semua Berikan Hidayah Oleh Allah Subhanallah Wata'ala Kerap Pada Dasarnya Kita Tidak Mau Masuk Neraka Kita Pengen Punya Istri Yang Indah Enak Dipandang Mata Betul Kita Ingin Punya Banyak Duit Mana Banyak Duit Insya Allah Makanya Kita Deketin Allah Yang Punya Segalanya Itu Allah Allah Yang Maha Segalanya Itu Allah Subhanallah Kadang Kita Lepas Kendali Allah Yang Maha Segalanya Tapi Ternyata Allah Kita Jauhi Jangankan Kita Berjikir Nya Sholat Aja Kita Lewatin Giliran Kita Susah Nyalah Allah Sentiman Ya Allah Kain Brengsek Ustaz Mabenghar Kiai Benghar Aking Susah Baik Ustaz Nges Ngumaca Kain Baik Nek Solat Nek Tad Seulah Loh Bom Akhirnya Kita Kesana Sabado Ustaz Loh Ngomong Baik Dia Nek Solat Nek Ibadah Nek Kain Baik Hidup Ngumaca Kain Surga Yang Siak Yai Surga Yang Surga Yang Dia Tad Yang Raka Yang Aking Surga Yang Malekat Marah Yang Jalaman Dosa Yang Balang Aturan Kana Rakal Nyansang Kana Surga Emang Boga Boga Kala Turan Gitu Kadang Jalaman Gede Ambak Masya Allah Jalaman Gede Ambak Anak 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 Bener Keng Terutan Abah Bah Hila Abah Keng Ngorak Oh Nung Ngalawan Ke Abah Rengsek Abah Abah Tidak Dilawan Abah Kasawah Mau Rokok Begitu Haya Ngerokok Pohon Abah Tidak Korek Rengsek Menta Wah Abah Haya Ngerokok Ayo Galuduk Balang Balang Wah Abah Mkecil Galuduk Cabut Rokok Kaluhur Seperti Pantai Gelap Kaluhur Rokok Abah Phantom Balang Burung Barok Abah Lenggar Abah Ajur Gila Semi Semi Jawara Jawara Semi Doang Begitu Belajar Rengg Motor Hatem Tanggal Kalapa Benang Gengsi Tanggal Kalapa Dicekal Allah Bahkan Hanya Kita Berharap Supaya Putra Putri Kita Soleh Dan Soleh Amin Ustaz Para K Punya Anak Dia Baca Quran Dia Baca Yasin Enak Banget Dia Baca Jikir Begitu Dia Meninggal Ada Yang Baca Al-Quran Yasin Wal Quran Al-Hakim Inna Galamin Al-Mur Salin Ya Kalau Kita Coba Anak Orang Jadi Naun Biliran Orang Ambekan Senen Kemis Napas Terakhir Napas Oh Tenggis Hidup Kayaknya Oh Tenggis Kayak Orang Hidup Kayaknya Ayuh Dia Kemis Anak Neng Haji Kuranti Bisa Datang Pak Datang 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 Keremban Yee Yee Gila Masya Allah 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 Ingat ke lagu Imam Yasharifin Di Cekol Salakina Jangan Tinggalkan Aku Kumohon Kepadamu Cek Malekat Modar Allahu Akbar Terus Terus Makanya Kita Berharap Mudah-mudahan Putra-putri kita Soleh dan Solehah Amin Ya Rabbal Orang Bukaan Makopat Yang satu Jadi pengusaha Yang satu Lagi Jadi pejabat Semuanya Keempat-empat Putra kita itu Sukses Dunia Mobil Mewah Rumah Megah Penampilan Indah Hebat Di masyarakatnya Hebat Tapi Tidak 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 Salak Anak Orang Gagal Orang Buka Anak Adeng Ulah Marah KAUSA Iger Ngaji Marah Kay'ng Babuk Jemik eh orang mana gitu kayak orang dia dia mang tamlai berharap paribot gayung dia sumbur mangsa minan ini gilai ternyata mangsa tamlai itu jiwa seninya terus meruhai terus suhai dimana tempat dia masih bernilai nuansa seni subhanallah luar biasa makanan yang sama jika seni mati lukano goreng gak rilis baik dimana pecinta seni pembajikan gak goreng apalagi ustad kiai sejarahnya ustad pembajikan goreng ini mang amin istrinya orang bekasir orang betawi di toyal pipin aja ngeberanyai orang alunya ya gila apalagi mang tamlai pecinta seni indah segalanya dibuat indah alhamdulillah jawara gak jawara kan buka ilmunak preman buka ilmunak ustad kiai buka ilmunak untuk mendekati seorang perempuan yang kita cintai itu kan ada trik-trik khusus lamun ustad ayah jam penah Allah tulis neng binti ahmad alam mahabbati wa mawaddati wa qodoi hajati nasru bin allahi wa fadsun qari babashiril mu'minin terkudu puasa saminggu terkudu puasa baca sarebu seputing modar modar temumpan pake ilmu itu pake ilmu jawara pake ilmu jawara ilmu jeng jawakan mantep un cahya mulia isun nangirut atine neng binti ahmad lang lang bulang 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 itu lang lang bulang lah sarebu sumrat maling awak isun ngejedak bu memes ini neng kabung bulang bulangan dia lah tiga lah kabung bulangan tiga lah subhanallah alhamdu lah ihwan uslim yang dirahmatilah itulah salah satu gambar yang terlihat oleh rasulullah surga beserta kenrimacannya untuk manusia mempererat apalagi di bulan sekarang kita panen kita panen pahala satu kali kita berat-berat baik di bulan rebah ajab kemarin tujuh puluh kali lipat dilipatkan jadi tujuh puluh kali bulan syaban bulan rawah karang ini nih jadi tujuh ratus kali lipat yang bawa kueh tadi itu satu bungkus jadi tujuh ratus bungkus nasi ustadnya setujuh juta berapa itu kalau dikali subhanallah dilipatkan jadi tujuh ratus kali kemudian di bulan puasanya akan datang maka Allah lipatkan jadi seribu kali lipat makanya di kita itu ada sedekah rawahan ibu ada sedekah rawahan ngejodoi ngejodoi bogokotok tilugem empak rampe ngepak mudang kotok sampe naik ojek bunang di pasar ciso ka pas terminal kerak bunang koreng meli subhanallah untuk apa? ini sedekah lagi sedekah lagi orang bingung coba jelma cina anu ngebogaan pabrik peternakan ayam eto pabrik kotok ta peternakan kotok nyahuan buang oleh satu rawah wuhh setek harga padahal tidur itu nama awam barang rengsek segala gula telur di taik taik kenapa? sebab jelma urang iya anu ngin ngaramai kenana subhanallah rahmatallil alamin ini untuk orang-orang kita kita bersedekah subhanallah ternyata satu kali sedekah kita Allah balas tujuh ratus kali lipat dengan nilai sirat rahim orang sering anteran kata tangga kak guru kak baraya anteran kami toha kabesan kami nantu sering anteran itu budaya dulu jangan sampai dihilangkan kenapa? sebab di alam masar nanti kita akan bertarung dengan umat lain bertarung dalam masar subhanallah seperti apa alam masar? aringaran masyar etak palataran anurata panasna waktu harita panon poe tujuh hasta hante ayah iuh iuh bikin orang tempat nyuuh salilah nangen pakewuh nguping naraka ngaguru kapir jeng pasek ngaromong bener rasul hente bohong sadaya siksaan nyondong ngen orang anu badag bisan ujung nadonggong mantep nyang begitu tuh begitu tiba di alam masar hebatnya hari kiamat terjadi layaklah murajul bilmar awalat alam murajul seorang laki tidak mengenal perempuan perempuan tidak menal seorang laki lagi kenapa? sibuknya hari kiamat hubatan tanpa alas kaki huyaro tanpa bau dan pakaian tanpa busana sukaro seakan-akan mabok di hari kiamat matahari turun semua sampai keringat ayah nusa dengkul ayah nusa bujal bahkan anu kalat ukesang nasorangan lalu umat rasul akan seperti apa? umat rasul akan berteduh dibawah sedekahnya masing-masing amin ya rauf mal amin kulum berin pindili sodakotih kata rasul umatku akan berteduh dibawah sedekahnya masing-masing bakakak kanu pake ngariung kamu soh hibar nghalangan matapoy saut bakakak ustaz burusut panletik bakakak dikidekan pakalana ibak kalupas mantap matapoy kehalangan kabe itu hebat umat rasul maka ngejodih ngejodih sedekah di sedekah di akan atas jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ayah bakakak orang cilaban orang manoga orang cibugol ngoser dihanap sssst jeng malekat ngapain tuh bakakak ngoser tepi sehibar ditempo bakakak letik bapak pincang bakakak nge diptewak dipunjutkan meski gigi gigi gila ing Allahu akbat caw amun mahibur kaluhur ngalangan matapoy gila ing caw hasim tekuat gila ing luhana Allah maka sedekah itu yang mantap insya boong boong gak bisa gitu itu hanya satu hiasan sedekah itu besar kecil dikodir ikhlas ketergantungan ikhlas kita betul kita mampu nya segitu ya segitu ya kita mampu nya semona ya semono semene ya semenem kotan kok gitu subhanallah ihwan muslim yang dirahmatilah semua akan menjadi sebuah saksi sebuah syahid musyada di rebuh jalinat di alam masar sedekah kita akan meneduhi kita sampai kita terbawa kerindahan Allah ke dalam menuju surga amin ya rabba mulai ngomong ke neraka lah surga belah namun nombong neraka yuk aduh ngomong ke asana asana yuk perasaan orang doang jalan masoleh baik namun ke ceramah dibukakan dosa malulu bener insyaallah kita kalau buka dosa sekarang kan dosa dimana-mana disini dosa disana dosa dimana-mana orang ber sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya menghapus dosanya dengan amal yang berguna pokalis ben kepret bisa baik lagunya memang begitu manfaat lagunya seperti Roma Irama lagunya enak-enak di depan pecinta Roma Irama memang rosit dia rosit Irama pecinta Roma Irama subhanallah Roma Irama begitu lagunya ada sedikit-sedikit kesan baik Roma Irama lihat bulan dia nyanyiin lihat gunung dia nyanyiin indahnya bulan tak seindah rambutmu engkau lah sayang pelitanya hidupku ting 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 ustad gebleg itu rumah Irama jangan kan bulan jangan kan gunung mobil mogok aja dia nyanyiin mobil mogok kermuat pasir rumah Irama ini rumah Irama yang ini beberapa mirip-mirip orang sobar subhanallah begitu mobilnya mogok tanjakan mobilnya mogok langsung dia nyanyi apa nyanyinya rem tangan rem tangan oh rem tangannya gila rem tangan si kuat tenaga Allah karim tetapi jangan lupa kakak naik di ganjol kenek nasib kenek Allah akbar kan ada di mobil itu kan ada bacaannya slogannya supir bercinta kenek sang sarak subhanallah itu di mobil ma'aya kemarin ustad undangan cerama kak indra di jalan mobil mogok bacaan fir'aun fir'aun mobilnya mogok akan dia adanya merek fir'aun mobil mogok cobalah merek gambarnya merek ibrahim mobil mogok yang tengah apalagi kalau mereknya muhammad mogok itu sama fir'aun modarlos itu kak panggih itu kak panggih kurang tukangnya berkat kak panggih ada lagi begini cer'amah kak pandai bilang sakati begitu mau cer'amah kya sepuh nyamperin waktu itu kya'i eh kya'i ini masih muda ada apa bah cer'amah itu bener iya isra ma'erat ulah yang disengsirikan seperti ustad kemarin di tetangga kampung pengennya kerawain mulu jangan begitu ngaji sampaikan yang betul kita kya'i sepuh ngomong gitu orang takdim kya'i kolot mohon bah do'aken begitu naik sejam cek penghadir kok iki jablah jadi beda iki jablah jadi beda wah gak enak yang pegang amplok kan dia yang penitia tergantung kemasan bagaimana pesanan betul kadang korang di duhajat getrok mikir ken duhadir profesional menekainu hadir nak tedeq di duhajat no penting duhajat naulah lengit begitu kalau nyangatnya kagak ada ustad bagaimana pulang kan begitu kardus lengit kardus subhanallah begitu cerama sejam repeh kb wih repeh kb ternyata hs jamaah kapok ustad kalau udah begitu kapok hs kb pergi turun sejam orang ibu-ibu nyampe ibu ayah nuka luar tengah-tengah pengajian ibu-ibu keluar diluan ditanya teh mereka mana kacai begitu mpok nuka cai uhu balik dia ke tempat pengajian dia akan juri ngurin di wsn ternyata balik hs ibu-ibu Allah karim pulang ustad turun nyampein kesepuh nyampein kasep oh katemona kasep apaan buah ikut dipasang guanteng baik Allah karim kasep ceramana mantep ke harti nyerep ceramana nyerep iya karak kiai ceramana nyerep bahatu menter nyerep ngacah kabe gila malakati buah atu jemaah ngacah kabe ngacah subhanallah nyerep kabe begitu pamitan ke panitia anunya kal amplop kang pulang kang kang pulang ternyata duduk ambil tidur khesan panitia khes masalah masa kita paksa-paksain bangunin orang kan gak enak taswis mengganggu gak boleh walaupun lagi tidur gak boleh diganggu orang lagi tidur itu lagi senang orang banyak duit aja belum tentu bisa tidur kan begitu gak boleh kita ganggu namun salaki ke HS udah diganggu bu ulah pemali haram haram atas wis mujbaun alay ala tahrimi yang namanya mengganggu seluruh kompak ulama mengharamkan mengharamkan yang mengganggu dengan catatan seluruh lelah tersolat ayo salat mabandur habak aduh iya lah kan begitu dia ujung-ujung karena salat segala perbuatan apapun ujung-ujung salat oh salatan mengising iya punten ya subhanallah orang loba tinggalin salat itu karena pasik orang tapi keluar dari islam orang tersolat busik gak rasa berdosa orang tersolat tapi orang loba itu wajibkan karena salat akimu salat ayatnya dirikanlah salat itu wajib subhanallah akimu salat dirikanlah salat seperti apa seperti rasulullah salatnya salatnya wajib kemudian mustad ayamah preman tegur salat ulaki gituanan na'un subillah min bakarna lamun awal salat masyaallah sebesar apapun kita sehebat apapun kita sebenghar sekaya apapun iya urang awal salatan sepucuk pohon daunnya rimbun lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup seribu kalau tak sembah yang apa gunanya walaupun hidup seribu kalau tak sembah yang apa guna subhanallah bisa gak lagu nama iya salat sama lewat dibi biasa lewat magrib lewat asar lewat emang main gaplah lewat kalau main gaplah bener lewat senina jepret tebel opat lewat hantem di gubatur jepret tutup hantem jepret modal seguay main gaplah begitu pan ustad nyawul kalau mau ngomong salah jalan ustad main gaplah kihaji main gaplah main gaplah jepret awah tiring doa ganti lo cek ustad ustad bahlul jepret mudah mudahan sepanjang umur awah mudah mudahan sebarok awah mudah tinggal 6 pokok awas awas umur lu gua tutup sampai disini jepret poho dahar poho nginum jalan malam menunggu menaian poho nanawan sampai asubangin balik dikerok pemajikana dikerok pemajikana orang bodoh kan ciri khas begitu begitu masubangin orang bodoh dikerok beda aja orang pintar masuk angin minum tolak angin Allah iklan RBR iklan gratis RBR subhanallah bagaimana dikerok pemajikana umur lu gua lewatin gua lewatin ditutup pemajikana jepret innalillahi innalillahi wa inna ilaihi makanya kita doa ini VNSBR dimana saja berada mudah-mudahan kita semua jadi pecinta sholat termasuk RBR ini merintis dari awal 2010 2011 kemudian selanjutnya mudah-mudahan kalau bisa disini ada mushalah gak perlu gede kecil ada tempat tuduh ada tempat pengajian biar kita ada keseimbangan kita ibadah kita ada sedikit masyad kita sedikit ibadah jemaah lobanya ibadah rama mentemah masyad nanoloba tapi mendingan baik gitu betul mau salah anak buah gua yang sediakan tepat tudung tersolat selain urusan itu bisa protes ke sana nanti di lambar di robul jalil di pengadilan Allah itu kita bisa ke sana tamble tamble tersolat modar subhanallah coba kalau kita kaji sebuah diskusi subhanallah andaikan tidak lagi anak muda yang mau ruku mau sujud sama Allah andaikan tidak lagi orang tua yang khusus beribadah maka akan turunkan aku adab kata Allah ini saya akan aku turunkan adab ini kan banyak terjadi dimana-mana tahun 2010 itu begitu dijadakan RBR ada gempa bumi dan tsunami dibantul gempa bumi kemudian rapi meledak daerah istimewa Yogyakarta mati berjamaah lelaki pemberani aki-aki pemberani bahan-bari jan modar betul padahal daerah istimewa Yogyakarta kenapa justru yang istimewa Allah hancurkan bagi Allah tidak ada yang istimewa sesungguhnya manusia yang istimewa dihadapan Allah hanya manusia yang bertakwa yang mau sujud sama Allah walaupun ada di daerah istimewa tidak salat mati gulung kugus di Allah bahan-bari jan modar subhanallah tinggal keluar karena bingung nyun kueh yang tahlil meraping meledak batas jikir tahlilan layalah layalah beres beres ngadoa diberi kukubi mah hije hewan gila begitu dibaca rasa anggur rosok gila gila yang penting yang penting percaya kepada Tuhan yang ma'asa berhati bersih berjiwa luhur banyak-banyak bersemadi dia yang penting percaya bahwa Allah itu ada Rasulullah itu ada kiamat akan terjadi hari sholat tentu noedan lepas obhanallah tersolat madigulung jangan berharap kita akan sukses man amal siwahu abadahu barang siapa yang bercita-cita keingin hebat tapi siwahu bukan karena Allah tidak ada dalam sedikitpun untuk mengangkat agama Islam meninggikan lilai kalimatilah tidak ada karena Allah sama sekali jangan berharap kita sukses abadahu akan Allah jauhkan wa askahu bahkan akan Allah hancurkan kehidupannya na'udzubillah tidak sedikit bahkan di seputar kita ada yang ngomong begini saking pakaian noloba dimana-mana yuk pakaian ngolbek tujuh turunan ayah jangan laman aku segitu na'udzubillah saking bungharnap pakaian dimana-mana deposito dimana-mana sampai bang swiss dia punya ngolbek pakaian tujuh turunan kok Allah jangankan buat tujuh turunan kumah yang seorang diberi kumah diberi malotot keku Allah tengicu ulah ditang-tangan ajab Allah subhanallah hadir ya ngaji ayah hadir ya adam hadir ya aduh adaman segala ngaji subhanallah enggak sejam ya enggak sejam lebih ya masallah saking asik di pengajian gak terasa sejam lebih dianggap 15 menit asik di pengajian alhamdulillah orang rokok aja habis bungkus rokok buat ustad ada tulisan 234 artinya 2 sholat subuh 3 maghrib 4 dor asar jeng isa eter rokok ustad 234 di bawah 234 ada tulisan fatsal 5 artinya patehah jeng salawat 5 kali di bawah fatsal 5 ada tulisan jisamsu jisamsu jiwaku sampai sorga mantan waktu ustad jisamsu begitu di rokok ruhay ustad gak rokok hasup dikeluarkun bulut ini yang nama ustad lain lope keluar cek bantu rapan siah hasip nab kita laugh gitu lope keluar ditempo ustad orang swing gila gila bergelew bergelew ada pun dengkan nuswing jenuswing mati lo kayak bontotan rokok lewat kabeh begitu gak sepedek maaf jloko manap nengke 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 etar rokok sengit sate diwink kabolem gabolem gila pecinta rbr di masa jantung berada subhanallah malam ini kita buat ceria mudah-mudahan kita semua bahagia amin terus-terus datang kemana datang ke swing makanya kasih rokoknya buat ustad itu rokok juri samsu merah ustad bertat samsu ngerti dia masa ustad diberi gentong ustad sanggup pengen nyotkan gentong oh ngantongan gentong subhanallah luar biasa iman muslim yang dirahmati Allah makanya kita berharap hidayah walaupun kita banyak dosa kita tetap berharap hidayah mudah-mudahan akhir kehidupan kita itu khusnul khotimah amin ya rabbal alamin tidak ada yang salah tidak ada yang tak pernah berbuat dosa dalam kehidupan ini kulubani adam khotaun setiap anak adam itu pasti pernah berbuat salah sebaik-baik manusia yang berbuat salah itulah manusia yang bertobat insya Allah terus masya Allah korupsi yang kedua ketika rasulullah melihat penampakan surga fenomena surga begitu indah terlihat rasulullah ini hasil dari iklan iklan nih buat RBR iklannya misalkan seharian dapat 3 juta kayang sisi kan buat yatim ada ketak yatim ada ketak yatim awas jangan sampai dicuri orang tuh ketak yatim begitu hari asurah 10 hari 10 muharam buka ada berapa nih buat yatim itu titip buat ustad supaya ustad ceramahnya ada amar makrupnya amin subhanallah dibuka begitu dibuka kasih duit ke yatim insyaallah RBR bersama pecintinya masuk surga amin ya rabbal karena pecinta yatim itu rasul sendiri pernah ngomong langsung rasul aku akan beserta manusia orang-orang penyantun yatim di dalam surga dimana ini dekat aku nih penyantun yatim ini dekat aku disini kata rasulullah suhadallah maka kita ada budaya penyantun yatim kita elus kepalanya itu rambut begitu kita elus rambut yatim yang kita elus semuanya membacakan istighbar di Allah ampuni dosa-dosa manusia penyayang yatim amin ya rabbal kan lagunya enak banget ingatlah ingat wahai saudara kepada anak yang tak berbapa berilah harta selagi ada agar mereka berbahagia amin ya rabbal kebetulan nih ustaz juga yatim nih nge-stabukah emat tau gue bapak kasihan deh ustaz subhanallah kamari ma ustaz mawad karak beres 40 puayena ibu-ibu yang kenal ibu hajjah nafi'ah meninggal ma ustaz abah mama haji jali bin birin meninggal doakan Allah maghfir lahumah amin subhanallah cuma yang namanya yatim itu man faqida abahu seorang yang ditinggal meningyang ditinggal mati oleh abahnya itu yatim koblal buluk di bawah usia balik kalau usia balik bukan yatim lagi angus bisa nyaruh di sorangan subhanallah angus bisa nyayan Allah karib ada satu cerita dongeng hila saya meyang angus ya terus-terus dongeng nih biar kita semangat kasih support dulu ada ada ini siapa siapa tukang gorengan ini dongeng anak yatim tukang gorengan dia jualan goreng mantang goreng dangdur bala-bala comrok nyawa comrok oncom dijerok tiba-tiba lelangnya nih gehu tau gak jangan tahu tiba-tiba lelang saya gue ini musim hp disingkati hp bekas second mobil bekas second motor bekas second bigang bekas itu perempuan bekas itu second ayo dihaya itu perempuan bekas second second artinya pernah menikah belum punya anak cerai itu second bahasa kampungnya hulanjar atau janda kembang itu second artinya second sesat tapi kenceng kenceng enih jahe janda herang jahu janda hurung ruhai itu janda jahu janda hurung jamu janda muda nyang parah jahe janda hidung gila mpungain gitu wah halo ayo ngaco ya suhanallah itu si tulang gorengan begitu tiba sore-sore dia jualan ada anak kecil sekelompok anak kecil jajan gope 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 jajan ada salah satu anak kecil dari sekian anak-anak ada anak kecil jemperin dia mau jajan gak punya duit uh maunya luar biasa cuma gak punya duit mau minta dia malu subhanallah cuma kerjaannya gigit jari teruturin si tukang gorengan tuh terus diidari-idari doang notawab asal menang tilu idaran cek tukang gorengan iya budak 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 ditanya repeh iya budak isin padahal makan gorengan subhanallah ternyata iya budak nyati menelit buka duit menelit isin gigit jari doang ini tidak menutup kemungkinan bagi anak yang gak punya duit orang tua gak ada bisa terjadi seperti itu Allah kasih hidayah kasih inspirasi kalau tukang gorengan jangan-jangan iya budak ngorengan dia diberi gorengan dangder singkong diberi setan datang cek setan jangan yang dikasih berapa sih untung lu gorengan orang begitu kalau imannya semakin meninggi itu setan semakin datang kepatah bilang semakin tinggi pohon menjulang semakin kencang angin menerpah semakin hebat iman seseorang semakin kencang deh setan datang gak goda nuk diberi bala-bala ulah cek setan bala goreng oncop ulah waduh cek setan cek tukang gorengan setan lu bener siya ngobrol cek setan ayo ulah ayo ngomong ayo nolokah handap ayo buntut dangder tuh buntut singkong tetek-tetekan singkong terpotongan ditung S10 digoreng set alamun iya yang mau rugi digoreng buntut dangder biasa sama dipicun iya digoreng beraket ini bikin ceng ya buntut dangder begitu diterima buntut dangder seplastik itu bunga luar biasa dia bahagia banget bilang ke temen-temennya hei ayo ngejajan aku juga bisa jajan sampai meter muter ayo ngejajan cek betul mana nampu ulah ya isin buntut dangder begitu di dahar dia makan nikmat luar biasa kenapa lapar bu tekuat lapar gak dahar buntut dangder iya surga bagai nyana luar biasa Allah karim kebahagiannya sampai nembus kehadirat Allah budak yatim bahagia gara-gara ngadahar buntut dangder subhanallah ikhlas tukang bulu gorengan ya ikhlas buntut dangder pirakut ihlas gila ini subhanallah besoknya terjadi lagi yang lain jajan dinyamperin dinyamperin gigit jari puter 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 ini ketauan pasti ayam buntut dangder goreng kuein menang seplastik buntut dangder lari lagi bilang ke temen-temennya ayam jajan deh seplastik padahal buntut dangder dia bangga punya jajanan seplastik orang yang buntut dangder subhanallah besoknya datang lagi begitu agak bosan ya agak bosan subhanallah terus jadi penyantun anak yatim itu si tukang gorengan dengan buntut dangder subhanallah satu saat begitu beres digoreng pencinta goreng dangder buntut dangder mudah kletik biasa ngadahar buntut dangder cek tukang gorengan kemana yuk pecinta buntut dangder oh iya two men yuh dibicen subhanallah yang lain dia gak mau ngasih ke yang lain ternyata itu budak yatim umur genet tahun dibawa ke Jakarta itu salah seorang pengusaha besar di Jakarta dia gak punya anak diangkat anak di Jakarta dididik disekolahin pesantren mengenal agama di Jakarta sampai sukses 20 tahun kemudian jadi pengusaha besar di Jakarta Alhamdulillah makanya kurang soktum menang dicenehkin ngiles ya hirup balangsak jadi naun itu bisa itu bisa dikita budak angon buka pendidikan itu bisa gitu lah munasib Tugisya Allah kajintin sekolah SDS walau diangkat tidak ngebadek jalan menopantar gitu justru S1 S2 sampai S3 S keprok master pendidikan tidak bisa menyingkapi kehidupan tidak sedikit yang belangsak hidupnya betul makanya kalau manusia sekolah tuh biar punya ijazah biar gampang dapat kerjaan lamun ngesedampat dapat kerjaan bisa dahar istighfar Ustaz juga sekolah pernah ngajar di Sajul Atman nih guru saya Ustaz Sarif subhanallah Ustaz juga S1 cuma S1 yang kesana S mambo subhanallah Alhamdulillah anak itu mesti kita didik terlebih didik dengan ilmu agama jangan hanya sekolah bukan ngerenain sekolah ini jangan hanya sekolah biar anak kita tahu ilmu agama biar bisa kecewa cakuran biar bisa ngaji biar manfaat dunia walakhirah betul subhanallah begitu anak yatim dibawa ke Jakarta 20 tahun kemudian jadi seorang pengusaha sukses kata abah angkatnya begini tong anak Jakarta kan bilang tong pelang tong pulang tong pelang tong lalu ngok-ngok aja orang-orang pernah ke tabrik bahasa bahasa betawi betawi orang subhanallah begini tong ini abah ini bapak ini kan udah tua subhanallah perusahaan bapak dimana-mana udah sekarang di BBM semua ganti nama semua atas nama entong semua atas nama itu anak yatim udah sekarang mah bapak mau ibadah yang husu ini urusan dunia abah serahin sama entong akhirnya si anak yatim jadilah seorang direktur utama di Jakarta alhamdulillah subhanallah begitu di Jakarta sebab indah sebab mewah apapun yang dia inginkan itu ada ayang naon bagi ayah di Jakarta oh bahanallah tapi ada kerinduan si anak yatim itu ingin kerinduan direktur utama tinggal nyantai doang manajemen perusahaan sekanak buah kemudian tinggal nyantai yang jalan-jalan jalan-jalan wah itu mantap jangan melobat duit oh akhirnya ingat anak kalembur se kangen tekuat hayang ada harbun tutang gila si muda si muda si muda hayang ada harbun tutang padahal memang ngesukses semua serba ada di Jakarta tapi kangen pengen memakan buntutang kembali ke asal kadang penurang hirup susah terus ngerayap jadi benghar semua serba ada tekuat orang kangen hayang panggang japuh malulah aneh jalan-jalan benghar dahar ngecocola luk pedak tapi ingat bahulah indah itu luk pedak subhanallah betul bedak yatim pun begitu dia padahal sudah sukses tapi ingat kampung hayang ada harbun tut dangder ada iklan dulu gak deh terus ini terus iklannya lewat aja dulu ya subhanallah begitu ingat buntut dangder dia pulang kampung pulang anak-anak tidak dibawa pemajikan dibawa anak-anak gendong ke bapak pemajikan nuturkan dagang nak mpe-mpe si joy nama naun-nama ada harbun yang tumat ada bebek-bebek di surah gila kemarin ceramah di daerah pemaraian bebek ribut di harbun bebek ini menghadiran asyaallah itu bebek Allah akbar terus ya terus begitu ingat kampung ingat puntut singkong dia berangkat kampung mobil mewah penampilan indah berangkat duit banyak orang kaya banyak begitu nyampe kampung mampir di masjid yang dulu pernah dia singgah disitu dia dulu pernah berdomisili tempat tinggal disitu oh lihat pojokan masjid ternyata tukang gorengan ayah keneh bukan gak gorengan Allah karim indah maka tudung cubluk tiap ciri khas orang gorengan dia samperin Assalamualaikum Waalaikumsalam nampot orang gorengan uh ijal makasih amat orang mana orang mana orang ciso kak masyaallah yang punya RWR Allah karim masyaallah begitu datang samperin mang dagang lobakene lobakene mang atuh geradaharan mbung anak yatim gak mau dia makannya gak mau tempur mang mang ayah buntut dangder buntut singgong anak kakak cek tukang goreng ijal makasih ngasih nanyakan buntut dangder ceng buntut dangder maka jadi dijual jadi dijual ayah mau mang ayah buntut dangder bay ayah nampok anak ayah buntut dangder dihitung ayah sepuluh buntut dangder mang goreng buntut dangder dibayar kukulah hiji sejuta wah tukang gorengan hah sejuta hiji sejuta sepuluh sepuluh juta mang es sepuluh juta buntut dangder tukang gorengan tukang gorengan seaduhkan Allah. di daar Buntut Dangder begitu di daar tenang lama terungkap kembali nostalgia tenang lama dia inget kamu di daar Buntut Dangder tersadar subhanallah tanpa dia sadari air matanya menep kenapa di ingat bahwa akhah ayah ayah ngadar Buntut Dangder ke-raise kamu ayah ngadar kejo ayah ngadar lauk nge-nah buntut Dangder ayah berjeng isin isin minta iya ngadegetan tukang gorengan terucur air mata set ga dar Buntut Dangder cek tukang gorengan ya cerik kan mereduit 10 juta asya Allah akhirnya ngesperes 10 buntutang reng sekabe ngobrol, Mang Mang balik Mang subhanallah Mang, ingat ingat Nawan bahulah 20 tahun yang lalu ini 20 tahun yang lalu ayah budak lutik jajan, kama Mang beres jajan, budak lalu empatan ayah hiji budak lutik, terbisa jajan ngegel curug doang, muter-muter dagangan ngual sore, itu Buddha ingat tuh Mang, itu sama sekali ingat tuh asya Allah, atau teringat 20 tahun yang lalu ngus poho, mananya nges poho begini Mang, di Praga ya kia Mang, asal sore-sore budak lutik ngegel jari, ngegel curug muteran, menang tiluk puteran kumamang dibere buntut dangdur itu ngalpoe ma asal buntut dangdur ngalpoe kumamang dibere buntut dangdur setelah puter-puter dia itu buntut dangdur ingat, mananya oh bener kasep pernah bahela ayah budak lutik ayahnya buntut dangdur asya Allah dibere buntut dangdur kumamang ini ada budak lutik awah kemana meren kok wah mamang irinu kangen takabudakan ngegel jari buntut dangdur aduh akhirnya ceketak anak yatim mang, ete budak ngegel jari buntut dangdur kumamang bahela iya kula mang kula wassalah akhirnya kedua insan pilihan Allah dipertemukan tanpa sadar refleks spontan langsung dirangkul ceng wassalah ceng ngegel jari buntut dangdur iya wassalah ampura mamang ampura mamang ngegel jari akhirnya berurau air mata keduanya apa yang terjadi mang pamang bahela ngabungahkan kula kula ayah ngabungahkan mamang ayo orang balik kaya mamang panidagangan obakeneh ulah di pikiran diborong kukukalab bikin kabe kanak yatim alhamdul pulang ke rumahnya begitu pulang hampir rumah disambahkan kukumajikan iya salakya yang jungsah iya budak kasep-kasep dibawa ke mahar riotki kosyu iya budak daik bae tuh begitu dibawa kadinya disuguhan kukumajikan begitu pemajikan solehah mah ayat tamu ayat ulah-lah kadinya beri cahit itu wanita solehah sebab dunja itu perhiasan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah setiap kein perhiasan dunja istri solehah berhiasan terindah Allah karim dunja mata wakhairu mata iya almar atas solehah dunja itu perhiasan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah insya Allah begitu terjadi ngobrol ngelola gedul mang mamang bahulan ngabungah kula kula ayam wali ngabungah mamang ayo mang pindah orang ke perumahan pondok indah lestet orang beli alhamdulillah subhanallah buntut dangder berhadiah rumah megah di pondok indah tidak sebatas itu begitu dipindahkan imah itu dijual pindah ke pondok indah tetap jualan goreng dangder ditugai aduh asal asal mulai dilengit mulai dilengit gorengan cuma indahnya lain udah kesanannya udah lain subhanallah udah elit mantap mang rumah karang udah megah foto kopi ktp mamang ktp pengajikan mamang orang berangkat haji tahun yakin ya plus haji plus jungkul apa barengan alhamdul buntut dangder berhadiah naik haji doakan kurang ibu-ibu mudah-mudahan isukan jadi tukang buntut dangder subhanallah itu keikhlasan seorang penyantun nyatim yang terlihat oleh rasulullah menuju pintu surga adalah wanusia manusia penyantun-penyantun nyatim mudah-mudah murang kabeh sayang kemudah-mudah kiyati amin ya robbal amin ihwan muslim yang dirahmati Allah ini pengajian udah satu jam setengah hampir dua jam udah setengah dua belas udah maldol saatnya kita uka-uka malam jumat jangan sampai ditinggalin betul apa-betul yang muda-muda ini mantep luar biasa mudah-mudahan Allah berikan hidayah Allah berikan berkah Allah berikan panjang umur Allah berikan rizki yang berlimpah amin ya robbal alam itu saja yang dapat saya sampaikan sebelumnya kita baca istighbar sama-sama astagfirullah rabbil baraya astagfirullah minal khataya astagfirullah astagfirullah rabbil baraya astagfirullah minal khataya astagfirullah ya Allah ya Rabbana ya Karim kami semua berkumpul di tempat ini ya Allah RBR yang kami percintai ya Allah sayangilah hamba-hambamu ini ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah ampuni dosa keluarga kami dosa ayah ibu kami dosa pemimpin kami ya Allah dosa putra putri kami ya Allah berikanlah mereka putra putri yang soleh dan soleh berikan kami rizki yang berlimpah buat bekal ibadah ya Allah jadikan kami haji mabro dan mabro ya Allah panjang umur ya Allah ampuni dosa kami andai kami pernah berbuat dosa yang kami tidak terasa ya Allah ampuni malam ini malam berkah ya Allah layatu jumlah ya Allah ya Allah engkau maha segalanya Allah hasilkan segala cita-cita kami agungkan dan muliakan kehidupan kami ya Allah muliakan kehidupan kami ya Allah atas ridamu ya Allah Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina ajabar walhamdulillahi astagfirullah amin amin naik bus mamau bedil ini buat mang tamlek khusus hapunten abdi hapunten ke mang tamlek kalau ardus takin ke mobil hapunten ilahi tabiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ish os abdi hapunten you Terima kasih.